Intro Bahwa saya untuk diangkat sebagai pengurus PGPI Pembaharuan Pelantikan Pengurus Perkumpulan Gerakan Penta Kosta Indonesia Pembaharuan Sumatera Utara periode 2019-2024 yang digelar di gereja Kristen Maranata Indonesia di jalan sempurna ujung medan pada Jumat malam berlangsung cukup sakral. Seluruh pengurus PGPI P Sumut yang dilantik didoakan satu persatu oleh Bisop Dr. Faza Arusen Rato didampingi Ketua Umum PGPI P, Pendeta Dr. Sherlina Kawilarang Mba, beserta beberapa Pendeta Penta Kosta lainnya. Ritual pemberkatan ini bermakna harapan kepada seluruh pengurus agar bersungguh-sungguh membesarkan PGPI Pembaharuan di Sumatera Utara. Ketua Umum Perkumpulan Gerakan Penta Kosta Indonesia Pembaharuan, Pendeta Dr. Sherlina Kawilarang Mba, meminta agar seluruh pengurus baru PGPI P Sumut agar mengibarkan panji-panji Kristus dan mengobarkan api Penta Kosta ke seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara. Saya berharap para pengurus bisa segera bekerja untuk menciperan di level pembaharuan. Dan setelah itu, butuh pembentuk pengurusan di level kota dan agupaten sehingga bisa berjauh tahu semuanya lebih baik. Dan berdampak bagi gereja, bagi umat Kristen Pertama, bagi provinsi, bagi bangsa, bagi negara. Susunan pengurus PGPI P Sumatera Utara periode 2019-2024 antara lain Ketua Pendeta Max Johnson Tamuno, Sekretaris Pendeta Muda Krisman Saragih, dan Bendahara Pendeta Aryo Darujati. Susunan pengurus juga dilengkapi Wakil Ketua, Wakil Sekretaris, Wakil Bendahara, serta Biro-Biro. Acara pelantikan pengurus PGPI Pembaharuan Sumut yang dirangkai dengan ibadah rohani ini dihadiri perwakilan Gubernur Sumatera Utara, Kantor Wilayah Departemen Agama Sumut, Kapolda Sumut, Pangdam Satu Bukit Barisan, Ketua Gamki Kota Medan, serta para hamba Tuhan dan pengurus sinode gereja, serta jemaat gereja lokal.